Ya Pak Hendrawon, tapi kita ingin mencoba konfirmasi sekali lagi. Apakah di dalam tubuh PDIP mungkin ada pihak-pihak juga yang menginginkan supaya pemerintahan mungkin bergabung menjadi koalisi atau mungkin lebih dominannya ingin beroposisi? Pastikan sudah terbaca kondisi psikologis di dalam partai. Ya itu sekali lagi kita dipaksa untuk mereduksi dinamika yang terjadi dengan sebuah kalkulasi sederhana. Kami mendengar pandangan, kami mendengar argumentasi dari masing-masing pihak bahkan ada yang sudah mempersiapkan senarai, list, ini keuntungan, kerugian, dan seterusnya. Tetapi politik kami yang menjunjung tinggi dari politik yang berkebudayaan dan kami percaya sikap politik harus didasarkan pada dasar moral dan etika yang kuat itu harus melalui proses pengendapan. Dan dengan endapan ya kebijaksanaan nanti pada waktunya akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Oke, tapi tadi menarik Pak Hidrawan menyampaikan dan juga membenarkan meyakini ada perbedaan pandangan itu ya Pak Hidrawan. Kita mau menuju ke Prah Burhan. Prah Burhan, kalau memang ada perbedaan pandangan di tubuh internal PDI Perjuangan ini kan artinya ada yang menginginkan yaudahlah oposisi aja atau enggak yaudahlah bergabung aja ke pemerintahan. Nah seberapa besar suara-suara dari kelompok yang menginginkan untuk bergabung dengan pemerintahan ini bisa mempengaruhi sikap politik dari Ibu Mega? Ibu Mega punya keyakinan politik tersendiri dan itu terkonfirmasi dalam rekam jejak panjang beliau. Jadi sebagai food cater utama di internal partai betapapun ada aspirasi yang berkembang saya kira kata putus ada di tangan beliau. Dan itu terkonfirmasi misalnya pada zaman Pak SBY ada ajakan yang sangat kuat dari Pak SBY untuk PDI Perjuangan agar bergabung. Bahkan geser saat itu ditunjukkan gimana Presiden SBY mendukung suami dari Ibu Mega yaitu Almarhum Taufiq Kemas sebagai Ketua MPR. Tetapi ketika Ibu Mega mengatakan tidak, ya tidak. meskipun ada banyak godaan kursi menteri yang ditawarkan. Nah, jadi lagi-lagi saya melihat PDI Perjuangan terutama dari sikap pribadi seorang ketua umum yang kita tahu ya latar belakang kehadiran PDI Perjuangan sangat ditentukan oleh posisi politik yang diambil oleh Ibu Mega. Nah, kalau melihat geser Ibu Mega per hari ini sepertinya saya membaca kemungkinan berkoalisinya PDI Perjuangan dengan Prabowo Gibran tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kemungkinan menunggu perkembangan misalnya setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi Presiden kemudian melihat relasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi setelah Pak Jokowi tidak lagi berada di stana itu yang mungkin akan bisa mengubah posisi politik PDI Perjuangan. Tetapi saya meyakini posisi PDI Perjuangan tidak akan berubah dalam waktu dekat kaitannya dengan kekuasaan. Oke, baik. Apakah Pak Acep juga memiliki pandangan yang serupa bahwa mungkin bisa berkoalisi tapi dalam waktu yang jauh. Tetapi ini tidak dalam waktu dekat. Melihat dulu akan seperti apa jalan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Bagaimana pula hubungan antara nanti ketika pemerintahan sudah berjalan antara Prabowo dengan Joko Widodo? Ya, saya kira kita bersaksi di atas karakter ini sejauh ini ya. Beliau telah mengakui perjalanan dan sejauh ini menurut saya Ibu Mega akan tetap bertahan pada posisi hari ini. Dalam jangkapan berubah dan seperti kalau Ibu Mega tidak menjiabat lagi sebagai Ketua PDIP tidak Ketua Hukum PDIP Saya sepanjang beliau yang menjadi Ketua Hukum PDIP saya tidak menangkap peluang akan berkualisasi kecuali Ibu Mega mempertaruhkan keyakinannya sejauh ini tentang ideologi yang jadisnya yang selalu memegang teguh konstitusi. Dan sejauh ini melihat ekspresi Ibu Mega dalam politik dalam belakangan ini itu kan sangat santun ya menurut saya ekspresinya selalu ekspresi simbolik ya beliau tidak mengatakan secara langsung padahal sebagai sebuah umum yang ada bagi sebuah partai yang sangat besar dan turut-turut memenangkan pemilu persoalannya beliau tidak mengatakan tegas gitu tapi beliau tidak melakukan yang menurut saya kedewasan Banyak banget tapi saya yakin bahwa seperti ada Ibu Mega mempertaruhkan di PDIP tidak akan terjadi puas Oke baik Pak Acep dan juga Proh Burhan dan Pak Hedrawan terima kasih nanti kita tunggu sikap politik dari PDI Perjuangan tanggal 24 Mei Sekali lagi terima kasih atas waktunya Sehat-sehat selalu